Sampai jumpa di video selanjutnya Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur, dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Saya tekankan, keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Saya ambil contoh, misalnya restoran bisa mulai buka, tapi isinya mungkin hanya 50 persen. Jara antar kursi diperlenggar, jara antar meja diperlenggar. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, untuk tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan sehabis kegiatan, tetap memakai masker. Kuncinya di situ. Terima kasih sudah menonton!